Some days you feel so... Baru-baru ini tengah ramai menjadi perbincangan publik seputar video seorang anak kecil yang menonton film berkonten dewasa di tengah keramaian. Sebagai bentuk pencegahan agar anak-anaknya terhindar dari hal negatif, aktris cantik Monara Tuliw memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan ketiga buah hatinya seputar seks education sejak dini. Buat orang tua sih, bicara mengenai pendidikan seks untuk anak tuh kita tahu itu penting, tapi memang salah satu komunikasi tersulit sama anak tuh ngomongin seks. Karena kita sendiri memang dibesarkan dengan lingkungan yang membuat itu jadi tabu untuk diomongin. Jadi kayaknya susah, cuma belakangan kan makin banyak bukti yang menyatakan bahwa bicara mengenai pendidikan seksual kepada anak ini penting banget untuk mempersiapkan dia untuk membuat dia bisa melindungi dirinya sendiri. Terus bisa menjaga kesehatan daerah intimnya dan lain sebagainya banyak banget deh. Kalau di rumah ya udah mulai membiasakan gitu ya memperkenalkan organ intim itu salah satu bagian tubuh ya kayak mata, ya kayak hidung juga, ya kayak telinga juga yang kalau kotor mesti dibersihin gitu. Terus kalau ada yang sakit, misalnya anak-anakku kalau matanya sakit kan pasti dia bilang, Bunda mataku nggak enak nih gitu. Aku pengennya ketika organ intimnya terasa nggak nyaman, dia juga bisa ngomong seperti itu gitu loh. Kita sendiri orang tua nggak tahu karena ketutup kan areanya, jadi kita berharap anak kita bisa mengkomunikasikan. Sebagai orang tua tentu saja Mona merasa bukanlah hal yang mudah untuk bisa berbicara seputar seks kepada ketiga buah hatinya. Mungkin tantangannya beda-beda kali ya karena karakternya beda-beda. Kalau ngobrol sama anak pertama mungkin kesulitannya karena anak pertama kan selalu sesuatu yang baru ya buat kita gitu. Jadi waktu itu sulit sih ngomongnya karena pertama jadi orang tua baru. Kalau anak kedua mungkin anak laki kali ya kalau ngomong secukupnya gitu. Kalau ditanya jawabnya juga sekedarnya gitu. Kalau anakku yang terakhir mah malah gampang banget diajak komunikasi karena perempuan dan orangnya toketif. Ditanya A, jawabnya ABC sampai Z gitu. Selain untuk melindungi ketiga buah hatinya Mona juga memiliki alasan lain mengapa dirinya merasa wajib turun tangan langsung mengajarkan seks education kepada anak-anak tercintanya. Harapannya ketika mereka punya pertanyaan yang sensitif mereka gak nanya sama temannya karena temannya kan kita gak tau ya kualitas jawaban yang diberikan temannya itu seperti apa. Apakah betul jawabannya atau malah menyesatkan. Atau jangan-jangan terus dia malah browsing karena kan sekarang semua-mua bisa dicari sendiri lewat Google. Tapi kan informasi yang kemudian muncul tuh belum tentu benar juga gitu. Jadi ya harapannya sih mereka mau terus bertanya sama kita orang tuanya. Ya menurut aku orang tua tuh orang yang paling tepat untuk diajak diskusi mengenai pendidikan seksual. Karena kan orang tua yang paling tau anak itu seperti apa. Terus mungkin culture atau budaya dari satu rumah ke rumah lain kan beda-beda ya gitu.